Puluhan warga Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dihebohkan dengan penangkapan yang dilakukan Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Kampar terhadap dua orang pelaku yang diduga merupakan pengedar narkotika jenis sabu di sebuah pondok yang berada di dalam perkebunan sawit milik warga. Pengungkapan kasus narkotika ini mendapatkan apresiasi langsung dari masyarakat Desa Kumantan yang menyaksikan penangkapan tersebut karena salah seorang pelaku yang berinisial TH alias Taufik Roya sudah sangat meresahkan warga setempat atas ulahnya mengedarkan narkotika tersebut di wilayah mereka. Kepala Desa Kumantan Juf Rizal mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Satuan Narkotika Polres Kampar yang telah merespon dengan cepat laporan dari warga mereka dan dirinya mengharapkan agar pihak kepolisian terus melakukan pengungkapan kasus narkotika tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada dari Polres Kampar, dari Pak Asad Narkotika yang telah menangkap para masyarakat yang juga sebagai pemakai dan pengedar sabu. Kami atas nama masyarakat sebenarnya sudah resah juga dengan ulah mereka dan kami dapatkan informasi mereka juga telah lama menjadi incaran dari pihak kepolisian dan alhamdulillah dari laporan masyarakat ini langsung ditindak lanjut oleh pihak kepolisian melalui pesawat narkotika. Dalam penggerupakan ini petugas menyita 19 paket narkotika beserta barang bukti lainnya dan saat ini kedua pelaku telah dijebloskan ke Selma Polres Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.